Alhamdulillah sembuh normal bercak seperti ini sebelumnya tapi sekarang sudah ada hijau seperti warna kuningnya berubah menjadi warna hijau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini admin kesini teman-teman kata Bapak Oman waktu itu pas kita kesini tuh katanya jakabannya gagal nah hari ini kita akan bagikan ke teman-teman semua pemirsa di rumah dan kepada Bapak Oman juga karena waktu itu katanya jakabannya tidak tumbuh maka hari ini kita akan membuat langsung di sini teman-teman di lokasi kita akan buat kita juga sudah membawa beras teman-teman nah supaya teman-teman tahu juga cara mudah membuat jakabat atau memancing jakabat teman-teman ya Nah untuk wadahnya kita sudah siapkan dua wadah teman-teman ya Nah ini yang akan kita buat jakabat tanpa biang ini yang akan kita berbanyak jakabat dengan biang supaya Bapak Oman juga lebih paham lagi cara membuatnya dan teman-teman juga banyak yang masih minta cara membuat jakabat walaupun beberapa bulan lalu sudah kita buat jakabat tapi teman-teman masih banyak yang minta dibuatkan cara membuat jakabat kita akan buat teman-teman sebetulnya bukan membuat ya kita akan memancing jamur jakabat karena jakabat itu sebetulnya mikroorganisme teman-teman nah mikroorganisme yang akan kita pancing disini yaitu dari akar bambu seperti yang teman-teman saksikan disana disana ada pohon bambu kita akan ambil beberapa akarnya untuk kita jadikan pupuk organik nah selain itu karena jakabat itu dari legominosa teman-teman ya dari akar kacang-kacangan bisa juga kita menggunakan akar kacang tanah seperti ini teman-teman atau kalau pengen yang gratis cari tanaman yang mirip dengan kacang tanah bisa menggunakan putri malu ya akar putri malu yang ada bintil akar seperti ini inilah cikal bakal jakabat teman-teman ya nah ini Bapak Oman mohon maaf dicabut nih nggak apa-apa ya Nah kita akan gunakan ini pucuknya ini pucuk dari akar ini yang akan kita isolasi Bapak Oman nah mohon Bapak Oman pegang dulu itunya nah ini kita iris ya ini golok Bapak Oman teman-teman nah ini akar ini kita akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa akarnya teman-teman nah ini akar kacang tanah ini disini ada bintil akarnya teman-teman nah ini disini ada yang disebut rijo bakteria teman-teman ya rijo bium nah inilah yang akan kita kembangkan lalu kita tambah dengan air cucian beras nah air cucian beras itu fungsinya makanan sebetulnya sebetulnya yang kita akan kembangkan itu bakteri yang ada pada akar kacang tanah ini dan kita akan mengambil akar bambu teman-teman ya sebagai sumber mikroorganismenya teman-teman ya walaupun bukan akar bambu yang faktor penentunya tapi biasanya rijo bakteria banyak juga pada akar bambu nah itu Bapak Oman nah itu akar bambu yang seperti itu yang kita akan isolasi Bapak Oman kurut ya dikurut dikadek oke tekanan-teman nah seperti itu ya ini penjelasan juga buat teman-teman bahwa akar bambu yang digunakan itu sebaiknya akar bambu yang masih hidup ya tanahnya juga bisa dibawa tanah yang dekat akar bambu untuk airnya usahakan air yang bebas kaporit ini bukan air PDAM kan Bapak ya kan ini air dari gunung asli ya Nah mudah-mudahan disini airnya aman untuk kita mengembangkan mikroorganisme berecai tapi enggak biasalah ngubah biasalah karena ember nusajen Bapak kita ambil dulu berasnya teman-teman kita berbagi ke teman-teman yang lain juga Bapak ya Nah ini untuk yang pertama kita cuci beras dulu Bapak tapi di ember yang lain dulu soalnya yang kita gunakan airnya aja Nah kita ambil air ini cara yang paling mudah ya kita memanfaatkan air cucian beras walaupun Maman ADJ channel sendiri sudah menggunakan air kelapa sebetulnya bukan air cucian beras yang penting karbohidratnya yang penting yang akan memancing jakabah jadi walaupun dari yang lain bisa sebetulnya misalkan dari daun singkong kita remas juga kan ada karbohidrat Nah itu juga bisa atau menggunakan air kelapa juga bisa tapi yang paling mudah yaitu dengan air cucian beras karena pada awalnya Aba Junedi Sahid juga menemukan jakabah ini dari air cucian beras Bapak ya Nah teman-teman untuk air cucian beras kita gunakan air cucian beras yang pertama saja tapi sekali lagi bukan air cucian beras yang penting yang penting adalah karbohidrat bisa juga menggunakan tepung yang kita encerkan sehingga kita nantinya akan putih seperti ini nah ini yang tidak menggunakan biang kita akan simpan di sini nah mohon maaf kita masukkan ke sini air cucian berasnya nah kita masukkan ke sini teman-teman nah kita masukkan ke sini lalu kita tutup teman-teman ya kita tutup menggunakan kain tapi ini tidak harus menggunakan kain kain kita tutup saja asal jangan kena sinar matahari saja Nah kita memperbanyak jakabah ini sangat mudah yang pertama kita siapkan wadah seperti ini kemudian kita siapkan air cucian beras nah kita masukkan air cucian beras ke sini kita juga bisa tambahkan dengan kohe kambing seperti ini kita kita masukkan kain kain ke sini nah atau kita menggunakan buah-buahan atau akar-akaran seperti ini bisa ataupun daun-daunan ya seperti ini nah ini untuk daun-daunan seperti ini ini enggak harus daun kacang sebetulnya nah seperti ini nah kalau teman-teman beli di online atau apapun itu misalkan dikasih seperti ini setiap Bapak Oman kan dibawain sama Bapak Oman ada di channel nih nah jadi untuk biangnya ini kita tinggal taburkan saja di atas permukaan air cucian beras seperti ini sudah mau diremas mau tidak ini nanti banyak dengan sendirinya Bapak ya teman-teman sekarang ini yang finishing ya kita tambah air cucian beras teman-teman ini kita biarkan selama 15 hari minimal teman-teman ya untuk melihat keberhasilannya dan untuk yang dari nol tadi untuk memancing dari nol yang hanya air cucian beras dan akar-akaran ini juga kita biarkan saja usahakan sampai 15 hari jangan dilihat-lihat nanti setelah 15 hari nanti akan muncul warna orange seperti ini ya nah ini ini cikal bakal jakabak teman-teman dan warna orange ini kalau dibalik seperti ini inilah jakabak ya nah ini atasnya warna orange bawahnya warna putih mirip akar ya nah seperti ini ini Bapak Oman mohon dijaga ya apakah yang tanpa biang nanti ini berhasil atau tidak kita lihat nanti teman-teman ya dan juga yang pakai biang tadi yang di ember ini apakah nanti ini jadi akan lebih banyak lagi kita nanti akan saksikan bersama-sama ya kita kasih 200 ml teman-teman ya satu gelas penuh ini per 10 liter air teman-teman nah sahabat tani untuk dosisnya kita gunakan satu gelas per lubang tanam ke dahsyatan dari jakabak ini Alhamdulillah bisa menormalkan kembali daun yang berikutnya teman-teman ya nah ini seperti ini ini seperti ini ini juga seperti ini tapi ketika kita lihat di ujungnya nah ini pada ujungnya nah ini terlihat benar-benar normal ya benar-benar normal di pucuknya walaupun di bawahnya ya seperti ini bermasalah nah seperti ini tapi di pucuknya Alhamdulillah sembuh normal untuk testimoni yang lainnya ini daun timun yang yang sebelumnya bercak seperti ini sebelumnya tapi sekarang sudah ada hijau seperti ini dan semakin ke atas semakin berkurang warna kuningnya berubah menjadi warna hijau ya ini testimoni jakabak pada daun yang kena virus kuning seperti ini Alhamdulillah lama-lama hijau seperti ini ini testimoni asli yang Maman ADJ channel amati teman-teman ya terima kasih sudah menyaksikan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati